...suara kepada Kecamatan Bawang Kumpul Bupaten Murung Raya untuk 3 tahun tahun 2024. Antusias dan semangat para anggota PPS dalam mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Murung Raya mendapat apresiasi dari Bupati Murung Raya, Perdi M. Yosef. Peran serta dari anggota PPS dalam meningkatkan jumlah partisipan pemilu tahun 2024 sangat dibutuhkan agar jumlah pemilih pada pemilu nanti bisa meningkat dibanding dengan pemilu sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati kepada sejumlah wartawan saat menghadiri kegiatan BIMTEK anggota PPS se-Kabupaten Murung Raya di Gedung Pertemuan Umum atau GPU Tira Tangkabalan Kabupaten Setempat. Walaupun mereka ini adalah petugas profesional, tetapi juga mereka punya hak pilih sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan harapan supaya ada peningkatan partisipasi pemilih kita di Kabupaten Murung Raya yang selama ini tidak pernah mencapai 85 persen sesuai target semula kita. Secara rasional pun tidak tercapai. Nah jadi itu yang kita harapkan kepada mereka. Dan kemudian kalau kita lihat jumlah mereka yang hadir ini sekitar 98 persen. Berarti kan mereka punya niat, animo, kesungguhan, keseriusan mereka kuat sekali. Nah ini tinggal kita tetap bina, dia kawal, supaya sampai hari-hari nanti mereka betul-betul memberikan kontribusi positif dan produktif sebagai petugas KPPS. Pria yang telah menjabat bupati selama dua periode ini juga mengingatkan jika dinamika dan suhu politik akan semakin meningkat saat mendekati hari pelaksanaan pemungutan suara. Karena pada saat mendekati hari-hari tersebut, banyak partai politik dan kontestan peserta pemilu mulai gencar melakukan sosialisasi kedapilnya masing-masing. Hal tersebut menuntut peran serta petugas PPS untuk bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sesuai petunjuk dan aturan yang telah dipelajari selama mengikuti BIMTEK. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Silva TV Kemarin yang mendapatkan positif, kita dapat 499 orang. Terima kasih.